4 NAPI LAPAS PELANGKARAYA MELARIKAN DIRI 4 orang darah pidana lembaga pemasyarakatan kelas 2A pelangkaraya melarikan diri setelah mencepol, ternalis dan memancat tembok penjara, Jumat malam 3 Maret 2023. 4 NAPI tersebut Pancareno Rama Kencana, Adi Wardana, Mari Yuandi kasus pembunuhan, Jihad Aji Nurmoko kasus pencurian, Prihar Tono kasus pembunuhan, serta Abdul Rahman kasus pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan. Aksi kaburnya para NAPI ini sempat terekam kamera pengawas CCTV yang terpasang di lapas tersebut. Dari rekaman CCTV terlihat keempat NAPI kabur dengan cara menjebol, ternalis besi pintu kamar, kemudian memancat tembok penjara yang berlapis kawat berduri dengan ketinggian sekitar 8 meter. Kaburnya NAPI ini baru diketahui ketika petugas memeriksa ruang tahanan dan mengetahui ada 4 NAPI yang berada dalam satu sel sudah tidak ada. Setelah dilakukan pengecekan CCTV, ternyata 4 NAPI tersebut sudah kabur dengan cara memancat tembok. Kepala LAPAS kelas 2A Palengkaraya Chandran Lisyono mengatakan, 4 NAPI kabur tersebut 2 orang terlibat kasus pembunuhan, 1 orang pencurian disertai pemerkosaan dan 1 orang kasus pencurian. Saat ini pihak LAPAS masih mendalami untuk mengetahui secara pasti bagaimana keempat NAPI itu bisa kabur dari penjara. Memang benar ada pelarian dari LAPAS Palengkaraya, tapi ini kami lagi coba mendalami sedalam-dalamnya mulai dari awal. Kenapa bisa di pelarian? Benar 4 orang mbak? Betul. Itu kasus apa pembunuhan? Yang 2 kasus pembunuhan, 1 pencurian dengan perkosaan, yang 1 pencurian. Pak, dari tempat kejadian apa barang bukti yang bisa ditemukan mbak? Nah, ini kami lagi coba gali mbak, karena memang cuma ada baru jejak. Chandran menambahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencari dan mengejar NAPI yang kabur, serta meminta kepada masyarakat agar segera melapor ke pihak terkait bila ada melihat keempat NAPI tersebut. Dari Palengkaraya, Tim Liputan, TopekanTV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.